Intro Hari ini Alhamdulillah Dijatuhalkan sebenarnya tahun 2020 Selesai pembangunan, dari 2017 Bertakan batu pertama Waktu itu hari kotanya masih Pak Bambang Sawardana, dilanjutkan 2020 selesai, ternyata ada pandemi Covid, Alhamdulillah pada hari ini Pak Gubernur Bisa hadir di Masjid Atofik Jaman Mesiracas, dalam peresmian Masjid Atofik, tadi saya udah bicara Dengan DKM nya, nanti kita Bantu untuk membuat sumur resapan, jadi air wudu Jangan dibuang seluruhnya ke saluran Tapi kita daur ulang lagi Masukin lagi ke dalam sumur resapan Beneran-beneran di kemarau nanti Jadi gak terjadi keseringan Tergantung nanti, kalau situasinya Bisa dua, bisa tiga, kan sumur kita dalamnya Sampai 20 meter, 30 meter Bisa nyerap air dalam sengaja 10.000 liter Bagaimana air itu Kita olah daur ulang lagi, kan air wudu Bukan air kotor, air wudu kan Bermanfaat Dan para Pak Gubernur Dengan ada Masjid ini bisa menjadi Da'wah berjalan dengan baik Di sini, pembinaan umat Terutama generasi-generasi muda yang ada di Wilayah Masjid Atofik ini Ini masyarakat sangat bahagia ya Dihadiri dua pimpinan yang dikintai oleh Warganya Pak Gubernur dan Pak Wali kotanya hadir Ini Masya Allah Bisa dilihat, gak perlu direkayasa Gak perlu ada sinetron macam-macam Masyarakat, warga, bangga, bahagia Dengan hadirnya Pak Gubernur Karena sudah dinanti Dan ditambah lagi ada Pak Wali kotanya Ini luar biasa Ini masyarakat senang dan bahagia Dan insya Allah Masjid ini menjadi Yang disampaikan oleh Pak Gubernur Adalah memambulkan masjid Dan masjid bisa memambulkan masyarakat Dan ini luar biasa Anggaran yang dipakai 6,5 miliar 500 dari luar 6 miliarnya dari dalam Ini bentuk swadaya Ini bentuk kecintaan masyarakat Di RW 11 ini adalah Di Kelapa Dua Witan Untuk hadirnya sebuah masjid Yang nyaman beribadah Dan dekat dengan Allah Dan jangan lupa Masjid ini tempat menitipkan pemimpinnya Kalau masjidnya nyaman Dihadiri oleh pemimpin yang amanah Dihadirkan dua pemimpin di Jakarta ini Pak Gubernur dan Pak Wali kota ini Insya Allah masyarakat ini Akan terus mendoakan beliau berdua Insya Allah Baldatun Taibun Waragun Gopur Akan segera terrealisasih Sampai jumpa